Mori Kofifah, Pak Mami Aju Ita, saya sendiri, saya Maman Habib, dan Yayu Ulandari. Nah, baik, untuk presentasi kali ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mori Kofifah. Ketanya dipersilakan. Jadi, latar belakang, inovasi dalam bisnis ini akan terus berkembang. Jadi, untuk utahak gue bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Tapi, masalahnya di sini yaitu sulitnya untuk mencari kue-kue yang berkualitas karena kurangnya informasi bisnis, kue yang tersebar di lingkungan masyarakat. Karena bisnis kue ini umumnya itu usaha rumahan yang ruang lingkupnya belum cukup luas dan pesebaran informasinya itu hanya seputar orang-orang yang dikenal saja. Kemudian, itu juga sulit untuk mencari alat dan bahan untuk membuat kue sesuai yang dibutuhkan. Karena biasanya kalau tidak ada di satu toko, akan dicari ke toko lainnya. Jadi, harus pergi ke beberapa toko untuk mendapatkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Next, Syed. Jadi, solusi yang kami berikan yaitu kami membuat sebuah e-commerce berupa website yang di dalamnya menyediakan informasi-informasi kue. Tapi, tidak hanya itu, kue juga ada alat dan bahan. Informasi itu diharapkan dapat menyebar luas sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan kue-kue yang diinginkan. Kemudian, memudahkan masyarakat yang ingin membuat kue atau para pengusaha kue tidak perlu lagi berkeliling-liling dari satu toko ke toko lainnya untuk mendapatkan bahan kue. Next. Visi-misi dari Bakul Cake itu visinya adalah menjadikan website Bakul Cake sebagai wadah dalam mengembangkan industri kue dengan mengedepankan kualitas produk dan kenyamanan konsumen. Misinya, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk kue serta alat dan bahan membuat kue yang diinginkan. Kedua, menyediakan produk dengan kualitas yang terbaik. Ketiga, membantu mengembangkan usaha rumahan serta UMKM industri kue dari segi penjualan maupun penyebaran informasi. Next. Sasaran website Bakul Cake. Jadi, sasaran dari pembuatan website Bakul Cake ini itu adalah masyarakat yang ingin mencicipi kue untuk cemilan sehari-hari seperti kue bolu, brownies, dan lain-lain. Dan masyarakat yang mencari kue untuk dijadikan subuhan kepada tamu pada hari-hari besar seperti kue lebaran. Dan masyarakat atau usaha kue yang ingin memerlukan bahan atau alat untuk membuat kue. Next. Jadi, struktur tim Bakul Cake, yaitu project manager dan sistem analisnya itu Syed Muhammad Habib. Programmernya ada empat orang. Moriho Fipah, Rahman Mia Juwita, Syed Muhammad Habib, dan Yayu Ulandari. Untuk desain dari website-nya itu Moriho Fipah, Rahman Mia Juwita, dan Yayu Ulandari. Next. Untuk deskripsi dari masing-masing tenaga ahli, yang pertama itu tadi Syed Muhammad Habib, project manager dan sistem analisnya. Tugasnya itu memanage dan berdiskusi dengan tim untuk membuat website agar lebih efisien, menarik, serta friendly. Kedua, mengatur frekuensi tim. Ketiga, manage hosting dan domain website. Yang keempat, mencari mitra dan usaha-usaha kue. Yang kelima, berdiskusi dengan usaha-usaha di sekitar Riau. Dan yang terakhir, menentukan pola sistem Bakul Cake. Next. Untuk programmernya, itu tadi Moriho Fipah, Rahman Mia, Syed Muhammad Habib, dan Yayu Ulandari. Ada empat orang. Itu tugasnya itu membuat front-end dan back-end website Bakul Cake. Kemudian mengelola sistem website Bakul Cake. Yang terakhir, memantens website Bakul Cake. Next. Itu masih akuit. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yayu Ulandari. Padahalnya dipersilahkan. Permisi, ada Yayu. Oke, karena Yayu tidak ada, maka akan dilanjutkan oleh saya. Untuk desainernya, tim desainernya itu ada dua orang. Yang pertama, ada tiga orang, maaf sebelumnya. Itu Moriho Fipah, Rahman Mia Yudita, dan Yayu Ulandari. Nah, tugas dari desainer ini adalah pengisian tampilan website agar lebih menarik dan unik. Lalu mengelola, mengolah logo Bakul Cake dan membuatnya, serta membuat poster iklan dan sebanduk dari Bakul Cake. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari Bakul Cake sendiri. Yang pertama adalah ruang lingkup kegiatan. Nah, kegiatan Bakul Cake mulai dari pembuatan hingga mulai dari maintenance ataupun pengimplementasian dari website Bakul Cake ini. Yang pertama adalah merancang sketsa sistem bakulang website Bakul Cake. Lalu setelah sketsanya selesai, yaitu mencari usaha-usaha kue yang ingin jadi kemitra atau vendor di dalam Bakul Cake sendiri. Nah, untuk sekarang Bakul Cake hanya terfokus di pekan baru saja, di ruang lingkup yang kecil saja terlebih dahulu. Ketika nanti sudah berkembang dan mulai besar, nambat-nambat, akan keluar dari pekan baru. Dan lalu menyebar di seluruh riau gitu. Lalu selanjutnya adalah pembuatan Bakul Cake, sistem websitenya. Yang pertama yaitu terdiri dari analisis sistem websitenya, lalu membuat model proses, membuat desain website, lalu membuat database system, membeli hosting nandamain, membuat website kehosting pengujian website Bakul Cake, melakukan maintenance untuk memaksimalkan website Bakul Cake. Lalu setelah itu berdiskusi dengan usaha-usaha kue untuk bekerja sama di dalam website Bakul Cake. Nah, itu sosialisasi untuk menggunakan website Bakul Cake berupa petunjuk penggunaan manual website Bakul Cake. Kenapa kami membuat manual? Karena kebanyakan vendor-vendor atau usaha-usaha yang bekerja sama dengan kami itu berupa usaha-usaha rumahan dan UMKM yang mana pengelola usaha-usaha itu seperti ibu-ibu rumah tangga yang belum mengenal sekali sistem website ini. Makanya kami membuat manual agar lebih dimengerti oleh vendor-vendornya tadi. Setelah itu sosialisasi website Bakul Cake kepada masyarakat dan usaha-usaha kue dan pengimplementasian setelah websitenya itu benar-benar jadi. Setelah itu diadakan maintenance untuk terus perbaikan. Selanjutnya ruang lingkup aplikasinya yaitu berupa website Bakul Cake yang mana di website Bakul Cake itu terdapat informasi yang pada website Bakul Cake itu terdapat informasi tentang usaha kue beserta produk kue di dalamnya, informasi tentang bahan dan alat untuk membuat kue dan informasi tentang profil Bakul Cake itu sendiri. Selanjutnya ada pilihan produk dan pemesanan. Pada website Bakul Cake menyediakan pilihan dari berbagai produk kue serta alat dan bahan membuat kue yang dapat dipesan langsung oleh user dan siap untuk diantar ke alamat user. Selanjutnya di website Bakul Cake itu sendiri ada social media. Bagi user yang ingin melihat dan mendapatkan informasi lebih dari Bakul Cake dapat melihat di social media Bakul Cake itu sendiri yang linknya terdapat pada website Bakul Cake itu. Selanjutnya keluaran aplikasi ini yaitu berupa website Bakul Cake itu sendiri. Lalu hasil laporan. Hasil laporan ini akan berupa laporan kepada developnya maupun laporan kepada vendor-vendornya. Kalau developnya itu laporan berupa semua transaksi mulai dari pemesanan, pengantaran, user dan sebagainya. Kalau laporan kepada vendor-vendornya itu yaitu jumlah pemesanan, jumlah pemasukan, jumlah produk yang dijual dan berapa yang dibeli. Selanjutnya ada vendor-vendor. Nah ini dia vendor-vendor yang telah bekerjasama dengan Bakul Cake untuk kami sendiri. ada beberapa dan ini produk-produknya serta harga-harganya dan rasa serta toppingnya, serta alamat dan nomor HP dari vendor-vendor itu. Nah selanjutnya jadwal pelaksanaan akan dilanjutkan oleh saudari Rahma Miyawita. Padahalnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan. Nah, kegiatan kami yang pertama yaitu pada minggu pertama hingga kedua kami merancang sketsa sistem dari website Bakul Cake ini dan juga kami mencari informasi mengenai usaha-usaha kue yang ada di sekitar Riau, bukan baru khususnya ya. Dan kemudian kegiatan kami yang selanjutnya itu setelah kami berhasil merancang sketsa dan juga mencari informasi, kami melakukan pembuatan sistem website, yaitu dimulai dari minggu ketiga hingga minggu ke sembilan. Pembuatan website ini di dalamnya itu mulai dari analisa sistem hingga melakukan maintenance untuk memaksimalkan website Bakul Cake tadi. Kemudian pada minggu ke sembilan juga kami melakukan sosialisasi website Bakul Cake kepada masyarakat dan usaha-usaha kue. Oke, selanjutnya kegiatan kami pada minggu ke tujuh hingga ke sembilan, kami melakukan diskusi dengan usaha-usaha kue untuk dapat bekerja sama. Jadi kami mengajak mereka untuk bekerja sama dengan website kami, yaitu Bakul Cake. Kemudian pada minggu ke tujuh hingga ke sembilan juga kami melakukan pengimplementasian dari website tersebut dan juga maintenance-nya. Next. Nah, di sini ada rincian biaya yang kami dapatkan dari Bakul Cake ini, yang pertama itu rincian pendapatan. Nah, jenis biaya yang kami dapat di sini adalah dari ongkos kirim. Jadi kami mengambil biaya dari ongkos kirim karena beberapa vendor itu tetap menjual produk mereka dengan harga yang sama dengan mereka jual pada umumnya gitu. Jadi kami mengambil untung dari ongkos kirim, kami mengambil ongkos kirimnya. Kemudian dari fee penjual ada juga beberapa dari mereka yang memang menurunkan harga jual dari produknya. Jadi kami mengambil untung dari situ, yaitu 5.000 per piscis dan juga ada yang 4.000 per piscis. Next. Nah, di sini rincian biaya untuk pengeluaran dari kegiatan kami membuat website ini. Yang pertama itu adalah biaya administrasinya. Di sini untuk pembelian buku dan juga alat tulis kantor. Kemudian ada biaya hosting dan juga domennya. Kemudian ada biaya operasional, yaitu transportasi, konsumsi, dan diskusi bersama mitra, juga paket internet. Nah, totalnya itu untuk biaya pengeluaran, total kotornya untuk biaya pengeluaran ini adalah 1.641.000. Kemudian ada manajemen masalah. Jadi kami di sini mengangkat beberapa permasalahan yang menurut kami itu berdampak pada website kami. Yang pertama itu permasalahan yang mungkin bertampak tinggi dan juga kemungkinan terjadinya itu tinggi adalah di sini kepercayaan masyarakat. Kenapa kami mengambil permasalahan itu? Karena website bakul kek ini juga tergolong suatu usaha yang baru. Sehingga masyarakat itu belum mengenal tentang bakul kek ini. Apa sih bakul kek itu? Jadi yang jadi masalah sama kami di sini adalah gimana caranya untuk membuat masyarakat itu percaya bahwa website ini dapat membantu masyarakat juga memberikan apa yang masyarakat perlukan. Kemudian yang kedua yang memiliki kemungkinan yang tinggi dan impact yang tinggi kepada website kami yaitu persaingan antar kompetitor. Jadi sekarang ini sudah banyak gitu kan website-website atau toko-toko kue yang sudah lebih dahulu lebih berpengalaman lah di bidang kue atau pastry ataupun sebagainya. Karena kami di sini tergolong baru jadi kami berusaha untuk bersaing dengan kompetitor itu. Jadi menurut kami itu merupakan salah satu masalah yang akan kami hadapi nantinya. Nah kemudian permasalahan yang memiliki dampak tertinggi ketiga dan juga kemungkinan terjadinya itu tinggi yaitu kerjasama. Di sini seperti yang saya bilang tadi kerjasama itu karena kami baru ya saya ulangi lagi karena kami website yang baru, usaha juga yang baru. Jadi mungkin kerjasama ini sulit dibangun karena tadi masyarakat itu kurang percaya karena website-nya baru gitu. Jadi nggak kenal apa sih itu bakul kek terus tiba-tiba ngajak kerjasama. Jadi mungkin itu juga menjadi permasalahan yang akan kami hadapi nantinya. Kemudian legalitas produk. Nah legalitas produk di sini kan akan menjadi masalah juga yang berdampak tinggi dan juga kemungkinan terjadinya tinggi karena insya Allah kalau misalnya website bakul kek ini bertambah atau berkembang menjadi website yang besar gitu kan. Banyak vendor-vendor yang bergabung di dalamnya. Tentu legalitas dari produk tersebut akan menjadi pertanyaan buat masyarakat banyak yang mau beli gitu kan. Halal nggak sih produknya? Produknya udah ada BIPOM-nya nggak sih atau gimana gitu kan. Jadi legalitas produk itu menjadi salah satu permasalahan yang akan kami angkat. Nah kemudian yang terakhir itu adalah testing produk. Biasanya kalau masyarakat gitu kan mau beli barang atau mau beli kue gitu, minta testernya gini. Coba dong dulu dikit kuenya gimana sih rasanya. Jadi testing produk ini juga menjadi permasalahan yang kami angkat. Nah selanjutnya permasalahan yang kemungkinan terjadinya tinggi dan juga dampaknya bisa dibilang tidak terlalu tinggi untuk website bakul kek ini adalah pengantaran barang. Nah pengantaran barang di sini karena kami angkat jadi masalah karena anggota atau tim dari bakul kek ini juga masih sedikit dan juga jaraknya atau rumahnya itu jauh. Jadi pengantarannya kami mengangkat itu jadi masalah karena itu tadi timnya masih sedikit gitu. Kemudian permasalahan yang mungkin memiliki kemungkinan kecil dan juga impact yang tinggi yaitu ketersediaan stoknya. Nah jadi kan ketersediaan stok ini kan harus kita komunikasikan juga dengan vendornya. Jadi kami di sini mengangkat itu menjadi permasalahan. Next. Nah dari beberapa poin-poin yang saya katakan tadi di sini kami sudah memberikan beberapa solusi yang mungkin dapat membantu memecahkan permasalahan tadi yaitu yang pertama kepercayaan masyarakat. Nah solusi yang kami berikan di sini adalah kami berusaha untuk terus mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan industri kue dengan menjadikan produk-produk kue yang berkualitas dan harganya juga terjangkau. Jadi kami mengutamakan kenyamanan konsumen. Nah kemudian untuk persaingan antar kompetitor, bakul kek ini memberikan solusi sesuai namanya bakul kek punya moto yang dikatakan di situ bakul kek the only place unit. Jadi maksudnya adalah bakul kek ini tempat yang kamu butuhkan, satu-satunya tempat yang kamu butuhkan. Jadi kamu bisa beli apa-apa di situ, kebutuhannya di situ, ataupun kamu mau beli kue yang udah jadi sekalipun di situ, bahkan alat-alatnya juga di situ. Jadi enggak usah bingung-bingung atau susah-susah mencari ke tempat yang lain. Next. Nah kemudian kerjasama di sini. Nah, solusi yang kami berikan adalah kami terus menjalin kerjasama dengan industri-industri kue yang ada juga. Kami juga bersosialisasi tentang apa yang bakul kek itu mau bikin gitu. Nah, kemudian mohon maaf tadi jaringan saya terputus. Kemudian saya lanjutkan untuk legalitas produk. Nah, legalitas produk ini kami memberikan solusi, yaitu kami mencarikan cara gimana caranya produk-produk itu bisa memiliki legalitas. Jadi semua produk... Sayyid. Halo. Itu belum mungkin, masih yang tadi itu. Oh, udah. Oh, ya. Nah, kemudian permasalahan yang memiliki dampak yang tinggi tadi, yang terakhir adalah testing produk. Jadi kami di sini mencoba berdiskusi, solusi yang kami berikan di sini kami mencoba berdiskusi dengan vendor-vendor yang memiliki produk tersebut untuk gimana nih kalau misalnya mereka nyediain tester gitu. Gak usah banyak-banyak kayak cuma satu tester yang satu pieces gitu. Jadi kami emang lagi diskusi sama vendor-nya gimana kalau misalnya nyediain testernya juga gitu. Kemudian buat permasalahan yang berikutnya yang memiliki dampak tinggi dan juga yang memiliki dampak yang rendah tapi kemungkinannya tinggi, yaitu pengiriman produk tadi kan. Solusinya yang kami berikan di sini adalah kami membuka lowongan atau membuka, pokoknya kami terbuka deh buat siapa aja yang ingin bergabung atau ikut serta gitu kan untuk mengembangkan industri kue yang lokal, khususnya juga yang rumahan. Terus kami juga mempromosikan bakul kek pada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu yang memiliki kemungkinan yang kecil dan tapi dampaknya itu tinggi, yaitu ketersediaan produk. Nah, solusinya yang kami berikan di sini adalah kami akan coba terus membangun komunikasi yang baik dengan vendor-vendor, jadi gak ada miskomunikasi antara kami dan vendor-nya. Sehingga stok-stoknya yang ada di website itu selalu di-update. Nah, next. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke side. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu demo dari website bakul kek sendiri. Nah, bakul kek sendiri yaitu website bakul kek sendiri yaitu ini tampilan awalnya atau tampilan homenya, yang mana ketika user itu akses website bakul kek dengan alaman wmya.com slash bakul kek itu akan ditampilkan seperti ini atau ketika user mensearch bakul kek akan ada tampilan bakul kek di sini dan dapat mengakses situs webnya nanti akan diarahkan ke website bakul kek itu sendiri. Nah, kita balik. Nah, di halaman utama dari website bakul kek itu itu disajikan slider gambar-gambar yang berkaitan dengan kue-kue ya, karena bakul kek itu sendiri menyediakan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kue. Lalu ada barang-barang yang sedang ada promo dengan waktu tertentu atau potongan harga-harga dari barangnya itu. Ini yang populer karena sering dibeli oleh bakul kek itu sendiri serta brand-brand yang ada brand-brand produk pada bakul kek sendiri atau bisa dibilang brand dari usaha-usaha yang berkaitan sama dengan yang bakul kek. Nah, di sini ada footer tentang informasi-informasi di website itu. Nah, selanjutnya kita coba login. Oh ya, tadi ada live chat juga. Nah, ketika user itu sudah memiliki email atau akun di website bakul kek itu sendiri langsung saja login di sini. Tapi kita coba untuk daftarkan baru karena beberapa user kan belum ketika mengunjungi website bakul kek belum mempunyai akun. Oke, kita coba login. Di sini kita mengisikan informasi-informasi. Di sini coba. Bakul. Oke. Email-nya. Saya coba yang ini. Kalau tanggal akhirnya ini. Nah, ketika kita mendaftarkan itu akan ada notifikasi ke email-nya. Kita coba cek email-nya. Nah, akunnya ini juga akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Admin dari bakul kek itu sendiri. Itu nanti akan masuk informasinya ke sini. Kita coba dulu. Nah, ini juga akan masuk notifikasinya ketika kita daftar di website bakul kek itu sendiri. Nah, ini dia notifikasi dari website bakul kek itu sendiri. Terima kasih telah menjadi pelanggan di website bakul kek. Nah, untuk verifikasinya akunnya tadi dilakukan oleh admin-nya untuk mengecek betul nggak sih email yang didaftarkan oleh usernya tadi. nah, ketika ketika sudah di sudah di approve oleh admin-nya atau di sini nah, di sini ada register tunggu sebentar teman-teman nah, ini kan statusnya kan belum aktif ini maka harus diaktifkan terlebih dahulu oleh admin-nya itu sendiri. Nah, caranya seperti ini nah, ini diaktifkan di enable oleh admin-nya dari bakul kek sendiri. nah, ketika sudah di approve oleh admin makul kek maka user tadi baru bisa login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. nah, ini dia informasinya nah, selanjutnya di website bakul kek itu sendiri ada pilihan-pilihan mulai dari kategori ini yaitu ada jajanan kue basah dan kue kering lalu alat dan bahan lalu ini informasi toko yaitu kita coba toko ini yaitu vendor-vendor yang bekerjasama dengan tim bakul kek itu sendiri dan ada informasi-informasi sekilas tentang vendor-vendor itu serta nomor kontaknya itu selanjutnya ada tentang bakul kek nah, tentang bakul kek ini sendiri yaitu berupa informasi informasi sekilas tentang apa sih bakul kek dan moto dari bakul kek itu sendiri 3M menjaga keamanan dengan kerasian transaksi anda lalu memberikan produk yang berkualitas terbaik dan mengantar produk sampai ke tangan tujuan dan ada tim dari bakul kek sendiri yaitu masih 4 orang model FIFA ramahnya siat mama namir dan ayo ulandari nah selanjutnya kita akan coba untuk memesan salah satu produk di website bakul kek ini sendiri oke iya tampilan kategorinya nah disini ada pilihan ketika kita klik ini jajanan akan dipilih kategori-kategorinya saya coba nah kita coba saja untuk memasang ini dokumades nah ini adalah tampilan produk dari website bakul kek yang pertama adalah namanya itu sendiri lalu harga harganya lalu ada deskripsi tentang produknya itu lalu ada varian rasa dan topping-topping dari produk-produk itu serta ada motor dari bakul kek sendiri keterangan dari produknya itu apa sih produknya itu serta pre-ordernya itu dan detail sekilas tentang bakul kek referensi ini yaitu berapa vendor dari mana produk ini vendornya apa lalu ke tersediaan stop nah kita langsung coba saja disini kita coba masang tiramisu topping-nya morio lalu klik beli disini ada jumlah disesuaikan dengan keinginan klik beli oke oke ada notif kita lanjutkan proses pembayaran nah masuk ke halaman troli atau keranjang disini deskripsi tentang produk-produk apa saja yang kita ingin beli selanjutnya proses pembayaran nah selanjutnya disini ada halaman tentang proses pembayaran lalu kita masukkan halaman tentang informasi ke alamat dan siapa penerimanya atau kita coba sayid optional optional ini boleh disiap atau tidak lalu alamannya jalan selanjutnya selanjutnya nomor 10 halaman lengkap sudah kode postnya 28 293 kota bukan baru ini riau Indonesia dan nama telepon oke kita lanjutkan nah selanjutnya adalah pemilihan proses pengiriman nah proses pengiriman ini dilakukan secara otomatis dia akan mengecek dari kategori kategori produk itu tadi kan kita memesan lokomades itu terdapat pada kategori kuih basah dan kuih kering lalu pengiriman akan dilakukan esok hari pengirimannya oke nya 5 ribu disini coba kita buat pesan kita lanjutkan nah disini pembayaran via transfer kenapa via transfer karena nah kami bagi sendiri pembayaran ini ada dua kategori yaitu via transfer dan via COD nah kenapa dari lokumades ini pembayarannya transfer karena dikategorikan sebagai produk yang ketika dipesan ketika dibatalkan itu itu akan merugikan dari vendor vendor maupun developnya karena kan ketika COD kan tiba-tiba dibatalkan kan ya produknya sudah jadi dibuat oleh vendor dibatalkan ya terbuang sia-sia dan kalau COD nah kalau transfer kan dia bayar dulu baru dikirim baru dikonformasi nah kalau COD ini bisa dilakukan pembayarannya yaitu pada kategori seperti jajan-jajanan yang tadi ada goreng-gorengan tadi ada lempar ada ya kue talam dan sebagainya nah kita lanjutkan disini ada informasinya ketika kita informasi lebih nah ini pembayaran dibuat dengan transfer nilai faktor ke akun berikut nah jumlahnya 18.000 karena produknya 13.000 plus ongkirnya 5.000 nah nomor rekening yang dituju ini dengan nama bang syariah atas nama saya imam manhabib nah konfirmasi pembayaran dilakukan melalui live chat baku kek dengan tengah waktu 1x24 jam nah tengah waktunya itu 1x24 jam ketika lebih dari itu maka admin akan otomatis membatalkan pesanan itu ketika tidak dikonfirmasi selanjutnya 7 dan eh plus saudar tunggu saja oke oke sudah ini 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 dari deskripsi detail melalui proses pembayaran nah ini dia referensinya kode orang bensi detail-detailnya pengiriman nah ketika kita proses pembelian itu akan ada native-native ini tadi ketika akunnya sudah aktif ada email akun sudah aktif dan gambarkan logo lokomadis misalnya kita tadi memesan konfirmasi pembelian nah ini transfer nah ini dia konfirmasi pembeliannya dengan waktu konfirmasi 1 ke 24 jam nah ketika ada user yang memesan kan ada notifikasi di halaman admin dari pakul kek sendiri nah juga nanti ketika user itu melakukan konfirmasi pembayaran dengan disini saja kita lihat untuk mengecek detailnya itu konfirmasinya itu akan dilakukan melalui via chat nah disini nah via chat disini akan langsung tersambung ke akun clips dari bakul kek sendiri admin dari bakul kek sendiri kita coba ini oke dia akan masuk nah ini nah ini pesan dari user tadi yang sudah dikirimkan nah disini admin admin itu akan dapat mengecek siapa saja usernya itu dimana usernya lalu device-nya itu apa saja dan ya aktivitas dari usernya itu ketika dibalas ketika nanti setelah selesai melakukan chat ini atau ya interaksi ini ataupun konfirmasi pembelian ini admin akan mengirimkan riwayat chat riwayat chat dari ini kepada email usernya nah kita coba lihat oh ini ini history chat dari yang dilakukan nona user tadi dengan admin nah disini ada notifikasi nah ini tentang order lalu ada pesan juga pesannya itu tadi yang beserta orderan tadi kita tunggu saja nah ini dia deskripsi dari itu admin akan update ketika sudah dikonfirmasi ada pilihan-pilihan update-nya ini lalu kita coba diupdate nah pengupdatan ini disesuaikan dengan proses-prosesnya mesanan lalu konfirmasi pemesanan dikirim dan sampai nah proses-prosesnya ini otomatis akan dikirimkan ke email dari usernya tadi yang sudah didaftarkan pada website wakuk nya itu nah setelah kita coba langsung diterima saja update oke oke kita coba pembayaran diterima berarti konfirmasinya telah berhasil dan barang terkirim nah di cek disini di bayi pembelian sudah terkirim oke mungkin itu saja presentasi dan demo tentang website bakul kek lebih dan kurang kami mohon maaf saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan baik pada sesi pertanyaan teman-teman boleh maaf sebelumnya tadi sudah ditutup ada sesi pertanyaan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati